Pujian deras yang melanda kota Batam pada Senin malam mengakibatkan banjir di sejumlah ruas jalan di kota Batam. Pusat pertokohan di kawasan Jodoh dan Nagoya Batam juga mengalami hal serupa. Pujian deras yang melanda kota Batam sejak Senin sore hingga malam hari mengakibatkan banjir di sejumlah ruas jalan di kota Batam. Seperti yang terpantau di ruas jalan kawasan Pusat Perdagangan Jodoh dan Nagoya, air tampak menggenangi ruas jalan tersebut. Banjir juga terpantau di ruas jalan depan Hotel Aston Seraya Batam menuju terowongan Pelita. Di kawasan tersebut, air terpantau cukup tinggi mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok. Selain itu, banjir yang cukup tinggi juga terlihat di ruas jalan dekat sekolah dasar negeri 002 Batam kota, persisnya di bawah jembatan penyeberangan orang. Dari pantauan Batam TV di lapangan, selain akibat curah hujan yang cukup tinggi, banjir yang terjadi di beberapa wilayah di kota Batam disebabkan drainase yang tidak bekerja dengan baik. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hang Nadim Batam, pada selasa 6 Maret 2024 potensi hujan sedang dan lebat masih melanda kota Batam dan sekitarnya. BMKG kota Batam menghimpau warga untuk selalu waspada bila beraktivitas di luar rumah. Dan Kurnia melaporkan dari Batam.